Halo Sobat BMKG, bibit siklontropi 94S terpantau berada di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung. Sistem ini memiliki kecepatan angin maksimum 25 knot, tekanan udara minimum 1002 milibar dan bergerak ke arah barat. Terdapat pula bibit siklontropi 95S di Samudera Hindia, Selatan Jawa Timur dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan udara minimum 1003 milibar dengan arah gerak ke arah barat Daya. Potensi bibit tersebut berada dalam kategori rendah untuk tumbuh menjadi siklontropis dalam 24 jam ke depan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan gelombang tinggi di sekitar wilayah bibit siklontropis dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau berada di Laut Cina Selatan yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang di Laut Natuna hingga Kalimantan Barat. Daerah konvergensi lain juga terpantau memanjang di Samudera Hindia Barat Bengkulu hingga Selatan Jawa Barat, dari Sumatera Selatan hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Sulawesi Barat, di Samudera Hindia Selatan NTT, di Selat Malaka, dan di Pesisir Utara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku, dan di Pesisir Timur Maluku Utara, serta daerah pertemuan angin atau konfluensi di Laut Jawa dan Maluku bagian Selatan hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di kota-kota besar di Indonesia pada Jumat, 3 Februari 2023? Bersama saya, Hasmora Rinisulistami, berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Sobat BMKG, kita mulai dari Pulau Sumatera. Waspadai potensi hujan dengan intensitas lebat yang diperkirakan terjadi di wilayah Bandar Aceh, kemudian hujan disertai kilat atau petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Bandar Lampung, dan hujan dengan intensitas sedang yang diperkirakan terjadi di wilayah Medan dan Palembang, serta hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Bengkulu, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang. Sedangkan kota Jambi esok hari diperkirakan berkabut dan Padang esok hari diperkirakan berawan. Kemudian kita ke Pulau Jawa. Secara umum, Pulau Jawa esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sobat BMKG perlu waspada adanya potensi hujan disertai kilat atau petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Yogyakarta. Kita beralih ke Bali dan Nusa Tenggara. Waspadai potensi hujan disertai kilat atau petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Kupang dan hujan dengan intensitas sedang yang diperkirakan terjadi di wilayah dan Pasar dan Matarang. Kemudian kita ke Pulau Kalimantan. Waspadai potensi hujan disertai kilat atau petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Tenjung Selor dan Pontianak serta hujan dengan intensitas sedang yang diperkirakan terjadi di wilayah Banjarmasin dan hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Palangkaraya. Sedangkan untuk wilayah Samarinda esok hari diperkirakan berawan tebal. Selanjutnya kita menuju ke Pulau Sulawesi. Waspadai potensi hujan disertai kilat atau petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Manado dan Palu. Kemudian potensi hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di wilayah Gorontalo, Kendari dan Mamuju serta hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Makassar. Kita beralih ke wilayah Timur Indonesia. Sobat BMKG penguas pada adanya potensi hujan dengan intensitas lebat yang diperkirakan terjadi di wilayah Ternate dan hujan disertai kilat atau petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Ambon serta hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Manokwari. Sedangkan untuk wilayah Jayapura esok hari diperkirakan berawan. Demikian update perakiran cuaca untuk esok hari. Kami senantiasa menghimbau Sobat untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan kempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial at Info BMKG di Twitter, Instagram, Facebook, dan Youtube. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di App Store dan Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!